Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Sekar Aine Kalula dari kelas A nomor hadir 37. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan proposal penelitian kelompok kami dengan judul Polo Komunikasi Keluarga Etnis Betawi dalam memotivasi pendidikan tinggi bagi anak perempuan dengan mata kuliah metode penelitian kualitatif. Berikut ini video perkenalan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilaturahman, nomor urut 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Pinkansal Adina Nolani, nomor hadir saya 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Alivia Putri Zaliyanti, nomor hadir 03. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dan memaparkan tentang jurnal serupa yang berjudul Komunikasi Keluarga Etnis Betawi dalam meningkatkan motivasi belajar anak perempuannya. Untuk yang pertama, jurnal yang serupa adalah jurnal yang berjudul Komunikasi Keluarga Etnis Betawi dalam meningkatkan motivasi belajar anak di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tanggerang. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi Keluarga Etnis Betawi dalam meningkatkan motivasi belajar. Hasilnya dapat diketahui bahwa 4 dari 7 informan ternyata memiliki tipe keluarga konsensual, 2 dari 7 informan termasuk ke dalam tipe pluralistis, 1 dari 7 informan termasuk ke dalam tipe keluarga protektif, dan tidak ada yang termasuk ke dalam tipe keluarga license fair. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi keluarga Etnis Betawi mayoritas menekankan keterbukaan, tingkat percakapan yang tinggi, sering menghabiskan waktu bersama sembari berbincang, dan mereka cenderung saling berperduli terhadap anggota keluarganya masing-masing. Untuk jurnal yang kedua berjudul Pola Komunikasi Keluarga untuk Keberlanjutan Pendidikan Anak Nelayan di Sulawesi Selatan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkategorisasi pola komunikasi keluarga dalam keberlanjutan pendidikan dan hambatan keluarga nelayan dalam menyekolahkan anak mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal melalui komunikasi keluarga yang diterapkan 7 keluarga yang menjadi informan penelitian yakni, pertama, penerapan komunikasi keluarga bersifat aktif, berperan, serta memfokuskan pada keaktifan orang tua dan anak dalam mengkomunikasikan keberlanjutan pendidikan anak. Kedua, penerapan komunikasi keluarga bersifat semi-aktif, memfokuskan pada salah satu anggota keluarga orang tua atau anak yang aktif mengkomunikasikan keberlanjutan pendidikan anak. Yang ketiga, penerapan komunikasi keluarga bersifat non-aktif, memfokuskan pada ketidakaktifan orang tua dan anak dalam mengkomunikasikan keberlanjutan pendidikan anak. Jurnal yang ketiga berjudul Peran Komunikasi Antara Anak dan Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar, studi terhadap mahasiswa Thailand di UIN STS Jambi. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa bentuk komunikasi antara anak dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa Thailand di UIN STS Jambi. Untuk mengetahui keefektifan komunikasi antara anak dan orang tua dalam meningkatkan motivasi pada mahasiswa Thailand di UIN STS Jambi. Hasil penelitian menemukan bahwa mahasiswa atau mahasiswi luar negeri yang berada di Indonesia berkomunikasi dengan orang tua melalui media. Komunikasi yang dilakukan oleh anak dan orang tua kurang baik karena hanya komunikasi yang terjalin pun terbatas. Ada pun hambatan-hambatan yang dihadapi seperti pertama hambatan fisik, hambatan waktu, dan hambatan ekonomi. Jurnal yang keempat berjudul Hubungan Efektivitas Komunikasi Antara Pribadi Dalam Keluarga Dengan Motivasi Belajar Anak Di Sekolah. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan keterbukaan sikap positif, kesetaraan, empati, dan sikap mendukung dalam keluarga dengan motivasi intrinsik dan ekstrinsik anak saat belajar di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara komunikasi antar pribadi dalam keluarga dengan motivasi belajar anak di sekolah. Jurnal yang kelima berjudul Peran Komunikasi Keluarga Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Usia Sekolah di Desa Bongkudai Timur, Kecamatan Mo'at, Kabupaten Bolaang, Mugondau Timur. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran komunikasi keluarga dalam meningkatkan motivasi belajar anak usia sekolah di Desa Bongkudai Timur, Kecamatan Mo'at, Kabupaten Bolaang, Mugondau Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komunikasi keluarga dalam meningkatkan motivasi belajar anak masih kurang. Waktu komunikasi yang terjadi dalam keluarga masih sangat singkat disebabkan iklim komunikasi yang tidak baik. Artikel pertama ada pola sosialisasi pendidikan anak pada keluarga Betawi di Kelurahan Jaga Karsa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara empiris dan mendalam mengenai pola sosialisasi dan pendidikan anak yang dilakukan pada keluarga Betawi di Kelurahan Jaga Karsa khususnya di RT 009 RW 07. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga keluarga menerapkan pola sosialisasi terhadap pendidikan yang berbeda. Keluarga Ibu Nimahwati menerapkan pola sosialisasi partisipatif dan pola pendidikan otoriter. Keluarga Bapak Ismail Ibu Juriana menerapkan pola sosialisasi partisipatif dan pola pendidikan demokratis. Keluarga Bapak Arief Khairuddin Ibu Nani menerapkan pola sosialisasi partisipatif dan pola pendidikan otoriter demokratis. Artikel kedua berjudul Komunikasi Keluarga dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Jurnal ini bertujuan untuk menghantar pendidikan ke arah kedewasaan yang sepadan dengan kebutuhan masyarakat Mengingat anak bukanlah objek pendidikan Tetapi mereka membawa potensi masing-masing yang akan diarahkan di dalam pendidikan kehidupan Sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan kemajuan zaman Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keluarga dibutuhkan sebuah komunikasi yang baik antara orang tua Dan baik secara verbal atau non-verbal agar dapat memunculkan sebuah motivasi pada anaknya Artikel ketiga berjudul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 5 di Sekolah Dasar Inpres Ilegetang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua Dalam meningkatkan prestasi belajar anak di Sekolah Dasar Inpres Ilegetang tahun ajaran 2016-2017 Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menyadarkan para orang tua wali siswa kelas 5 Sekolah Dasar Inpres Ilegetang tahun 2016-2017 agar menerapkan peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar siswa Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui peran orang tua dalam belajar siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa Peningkatan prestasi belajar siswa menunjukkan suatu hasil yang positif dari sebelumnya Artikel yang keempat membahas tentang peran komunikasi interpersonal orang tua dan anak dalam memberikan motivasi belajar Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan orang tua dengan anak dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana imbauan pesan orang tua terhadap anak dalam memberikan motivasi belajar Serta sejauh mana efektivitas imbauan pesan orang tua dalam memberikan motivasi belajar anak Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peran komunikasi interpersonal yang terjadi antara orang tua dengan anak adalah Adanya sebuah keakraban antara orang tua dan anak Adanya kesepakatan yang terjalin antara orang tua dan anak Ketepatan respon orang tua terhadap anak maupun sebaliknya Dan ada bicara yang tepat ketika melakukan komunikasi dengan anak maupun sebaliknya Artikel yang terakhir berjudul Peran komunikasi interpersonal orang tua dalam membangun motivasi belajar anak di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi interpersonal orang tua dalam membangun motivasi belajar anak di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung Hasil penelitian bahwa peran komunikasi interpersonal orang tua dalam membangun motivasi belajar anak di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung Terjadi secara langsung melalui kegiatan tetap muka, ngobrol santai dan diskusi ringan Melalui memberi nasihat untuk semangat belajar Memberi hadiah saat mendapatkan prestasi, mengajak jalan-jalan, serta mendampingi anak dalam proses belajar Selanjutnya ada Variable Variable yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu Variable X dan Variable Y Variable X yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi keluarga, serta Variable Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendidikan Motivasi belajar Penjelasan tentang motivasi belajar ini dijabarkan oleh salah seorang tokoh bernama Abraham Maslow Dalam teorinya yang bernama Teori Hirarki Kebutuhan Dalam teorinya ini, Maslow berpendapat bahwa kebutuhan tersusun dalam suatu hirarki Kebutuhan tersebut disusun dalam sebuah hirarki di mana kebutuhan fisiologis dianggap sebagai kebutuhan yang paling rendah Dan kebutuhan aktualisasi diri dianggap sebagai kebutuhan tertinggi manusia Maslow mengunggapkan ada lima kebutuhan manusia dalam teori hirarki kebutuhan Pertama, kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan, papan, dan udara untuk pernapas Kedua, kebutuhan akan terasa aman Ketiga, kebutuhan akan terasa cinta kasih Keempat, kebutuhan akan harga diri Dan kelima, kebutuhan aktualisasi diri Komunikasi antar pribadi Komunikasi antar pribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan Antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang Dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika Fungsi komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal adalah berusaha meningkatkan hubungan antar manusia Menghindari dan mengatasi konflik pribadi Mengurangi ketidakpastian akan sesuatu Serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain Komunikasi keluarga Keluarga menjadi awal dari suatu proses interaksi manusia di mana terbentuknya komunikasi antar beberapa individu Komunikasi yang terjadi dalam sebuah keluarga tidak sama dengan komunikasi yang terjadi dalam keluarga lainnya Setiap keluarga mempunyai pola komunikasi dan interaksi sendiri sesuai dengan tipe keluarganya masing-masing Tipe keluarga Satu, tipe konsensual Keluarga ini suka berkomunikasi atau mengobrol bersama tetapi memegang otoritas keluarga Orang tua tetap berperan sebagai pihak yang membuat keputusan Kedua, ada tipe pluralistis Keluarga yang sering berkomunikasi atau melakukan percakapan namun memiliki kepatuhan yang rendah Anggota keluarga sering berkomunikasi terbuka tetapi membuat keputusannya masing-masing Ketiga, ada tipe protektif Keluarga ini jarang berkomunikasi namun memiliki kepatuhan yang tinggi Orang tua tidak melihat alasan penting mengapa mereka harus menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol dan orang tua adalah pihak yang membuat keputusan Keempat, ada tipe license fire Keluarga jarang berkomunikasi dan memiliki kepatuhan rendah Setiap anggota keluarga tidak terlalu peduli dengan apa yang dikerjakan anggota keluarga lainnya Orang tua memberi kebebasan penuh secara individual dalam membuat keputusan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!